Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Seperti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar kutukan perintah dari Raja Sriwijaya. Yang kedua ada prestasi kedukan bukit. Prestasi ini ialah prestasi kedukan bukit yang ditemukan di tepi sungai Batang, kedukan bukit, kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada prestasi ini terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Di bagian dalam prestasi ini terdapat beberapa ungkapan tentang Bapun Tahiyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Raja Sriwijaya. Seikutnya ada prestasi Palas Pasemah yang ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan yang mana di prestasi tersebut memiliki huruf Palawa dan bahasa Malayu kuno yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Yang keempat ada prestasi Telaga Batu. Peringgalan dari kerajaan Sriwijaya ialah prestasi Telaga Batu. Prestasi ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Percamatan Lir Timur, Kota Palembang. Dalam prestasi ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. Yang kelima ada prestasi Karangberahi. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya lainnya ini ditemukan di desa Karangberahi, Meringin Jambi. Dalam prestasi ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Yang keenam ada prestasi Telaga Batu. Prestasi Telaga Batu merupakan prestasi yang berisi doa buga, mahayan, dan kisahnya tentang pembangunan sebuah taman. Dan taman dari Sriwijaya Nasa, salah satu raja yang pernah bertata di Raja Sriwijaya. Yang ketujuh ada prestasi Kucung Langit. Peninggalan yang ditemukan di desa Daun Haurpening, Lampung, dan memiliki angka 997 masih di prestasinya. Yang kedelapan ada prestasi Leiden. Selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada prestasi Leiden. Yang mana dalam prestasi ini terkulis jelas bahan-bahan serta pada bagian lempeng sebelumnya. Selain itu, disini juga terdapat kisah tata hubungan dinasti, pengadangan dinasti Sya Leindra dari Sriwijaya yang terkenal pada masa itu. Selanjutnya ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berisi kisah tentang seorang raja dari Sriwijaya yang membangun tim asya, cantia, atau raja di masa kejayaannya. Yang ketujuh ada Candi Muara Takus. Selain prestasi, terdapat juga peninggalan dalam bentuk Candi, yaitu Candi Muara Takus. Candi ini terletak di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Betul Sinyau, yang bercorak buda dengan sesungan setupa di sekitarnya. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada di Tepis Semua Musgi dan tidak jauh dari selat Malaka, Pembuan Sriwijaya berada di daerah lintasan, pelayaran, dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui selat Malaka sangat ramai, yang membawa keuntungan bagi raja Sriwijaya. Pasalnya, para pedagang asing dari dua negeri tersebut senantiasa singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk menambah bekal air binduk dan berkena perbekalan makanan. Jarangpulah, kapal-kapal yang singgah tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Para pedagang asing yang singgah dapat mengukarkan aneka korsadan, petikar, kain katun, dan sebagainya. Dengan barang dagangan, penduduk Sriwijaya yang mayoritas hidup di sektor perdagangan adalah. Lalu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika diserang Raja-Rajinda Chawala, penguasa Kerajaan Chawala Mandala di India. Penyerangan Chawala Mandala ke Sriwijaya terjadi dua kali pada tahun 1007 dan 1023 Pasehi di susu penawanan Raja Sri Sangramarawijaya. Menurut Mahadewa Adiseta, dalam mengenai Kerajaan-Kerajaan Besar Nusantara, penyerangan Chawala Mandala terhadap Raja Sriwijaya disebabkan persaingan bidang perdagangan dan pelayaran. Kemudian ada kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya disebutkan mengalut sistem kedatuan, yakni kerajaan yang membawahi atau menguasai wilayah atau kerajaan-kerajaan lain. Sriwijaya sendiri merupakan sebuah kerajaan maritim terbesar dan kuat pada abad ke-7 Masehi hingga memudah di abad ke-12 Masehi. Dari berbagai itu, Buan Prasadi dapat didengah jika bentuk pemerintahan Sriwijaya yaitu kedatuan yang artinya tempat berkumpul para datu. Datu adalah orang yang dituakan atau dihormati. Selanjutnya, kerjasama antara Kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan lain. Saat berada pada masa-masanya, tepatnya di bawah pemerintahan Balaputai Dewa, Kerajaan Sriwijaya berhasil melakukan ekspensi ke berbagai daerah di luar Sumatera. Wilayah Kerajaan Sriwijaya tidak hanya meliputi daerah-daerah Nusantara, tetapi juga mencapai Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan Kamboja. Kala itu, kebesaran Sriwijaya juga terkenal hingga kemancaan negara. Hal itu dibuktikan dengan kerjasama yang terjalin antara Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara lain seperti India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Filipina, Persia, Arab, hingga Afrika. Kerjasama Kerajaan Sriwijaya dengan India dapat dilihat dalam prestasi Nalanda yang ditemukan di negara bagian bihar India Timur pada 1921. Prastasi ini berasal dari abad ke-9 Masehi, ditulis dengan huruf Dewan Nagari dan bahasa Sanskerta. Lalu, Prastasi Nalanda juga menyebut bahwa lima desa di Kalkuta atau sekarang Kolkata di India dibebaskan dari pajang untuk keperluan misi agama Buddha Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, kehubungan Kerajaan Sriwijaya dengan negara lain juga tertuang dalam Prastasi Leiden yang disimpan di museum di Kota Leiden, Belanda. Prastasi yang ditulis pada lempengan tembaga dari dan berbahasa sasarkerta, serta Tamil itu menjelaskan tentang hubungan baik dinasikola dari India dengan nasi selantara dari Sriwijaya. Sejak hubungan luar negeri Kerajaan Sriwijaya juga tertulis dalam Prastasi Ligor yang ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakon di Tamun Marat. Prastasi ini tuh diprediksi dibuat pada abad ke-8 Masehi, serta ditulis dengan aksara kalawa dan bahasa Sanskerta. Dalam Prastasi Ligor, diceritakan bahwa Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja dunia mendirikan Trisamaya Chatyah untuk Kerajaan. Selanjutnya, pengaruh Kerajaan Sriwijaya bagi masyarakat Indonesia pada masa ini yaitu pesebaran bahasa lain sebagai bahasa perdagangan dari dasar bahasa manusia dan pesebaran agama Buddha. Kemudian ada peninggalan seperti Chandrimoy. Sekian dari kami berdua tentang penjelasan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Semoga penjelasan dari kami berdua bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.